Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Political science bro. Political science, pinter. Pinter, Mariela ini. Di Jakarta kuliahnya? Di Melbourne. Oh, nakal saya bro. Ya, kayaknya lah, gak kena ini mah. Gak kena bro. High maintenance bro. Buat kalian yang pengen nonton show dari awal, bisa langsung aja nonton di netfirst. Karena ada juga program unggulah net lainnya, dan program eksklusif netfirst. Jujur, gue nonton semua program net itu di netfirst sekarang. Ya, karena lebih lengkap. Lengkap dan emang eksklusif banget ya, semuanya ada. Betul. Pasti. Gue mau nonton seterusnya, sekarang lagi ada program kitchen dibawain sama tiga cewek cantik penuh bakat. Mantep banget ini bro. Kita lihat dulu ya cuplikannya. Seperti apa ini dia. Here we go again. Mereka kembali berkompetisi. This time, lebih menantang dan tidak terduga. So, rest yourself to meet them. We are back. Grow squad, are you ready? Let's go. Wow, 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 wow. Langsung saja undang tiga cewek muda yang berbakat, yang awalnya berkarir di dunia modeling. Tapi sekarang ketiganya bergabung dalam girl squad untuk menjajal segala macam profesi. Ini dia Paula, Berlian, dan Marela. Eh, kepenuhan. Mara, sini aja nih. Jangan gitu dong. Kepenuhan, sini aja. Sini aja biar. Ini bloknya enak dua, dua, dua. Oh, yaudah aku disitu ya. Dua, dua, dua. Jangan, jangan dia terkena penyakit kulit. Jangan, jangan langsung ini dong. Ini udahnya. Dan Paula aja yang lagi jomblo. Emang kamu gak jomblo, Woy? Kamu Marela. Marela. Berliana. Paula. Lu afal ya kalau cewek perempuan ini afal ya, Pak? Apalah orang Marela belum bales DM gue. Baru aja di DM. Iya. Tadi udah gue. Semua cewek di DM-in. Ini udah hi beneran nih, hi. Kagak dibalas sama dia. Kalau kayak gitu tuh lo DM-in gitu, gini lo tau gak sih? Gimana? Tau, cuma dia udah rela. Tau tuh, udah rela gimana sih, Kak? Baru yang mau bantu tuh. Aku tuh hi, masa di sini doang, parah. Lagi gak pengen dibalas, dikaren aja. Iya, gak apa-apa, gak usah dibalas. Udah gak usah. Gak apa-apa, nanti off-camp aja balasnya. Jangan. Lo menurut cari koles muka tuh buat dia. Ini panggilannya Popo, Marela, sama Bebe. 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 Popo, Paula. Ya. Bebe, Berlia. Marela tetep Marela? Tetep Marela. Gak ada panggilan yang lain. Mama? Mamai? Real-real mungkin. Elah, elah. Aku panggil Mama, kamu panggil aku Papa, mau gak? Panggil maju, mau dicampak. He he he. Gak ada, tak. Gini aja, gini aja. Des, lo gak kayak gitu? Aku dipanggilan ya, punya mu. Enak banget, Cepak. Kamu punya aku. Hah? Apa yang gue? Maksudnya gimana ya? Gagak, eh. Om do doang itu om do. Eh. PHP, itu PHP. Ih, cemburu. Najis lo. Enggak, gue. Tadi shooting kayak begitu juga selalu dia. Gak mungkin. Kita lihat tayangan, ayo. Enggak. Oke, kalian ini jijik gak sih sama Darto? Gak mungkin. Mohon doang. Lu bikin takut kayaknya ya? Lu bikin takut. Lu liat, lu liat, lu liat juga. Jangan, lu liat. Sini aja, kalau. Setan aja mukanya mulus. Iya kan? Putih, rata, gitu kan? Putih, rata, mulus. Ini pada setan ini. Sebelum tergabung di Girl Squad, ini adalah model catwalk semua ya? Iya, iya. Catwalk dan juga foto ya? Bener-bener model lah. Bener gitu, terus sekarang kenapa tertarik join di Girl Squad? Aduh, kenapa ya? Karena lumayan ya bayaran anak kita. Karena memang satu next step sebutuhnya ya? Iya. Paula dulu dari Jakarta kah? Dari Surabaya. Surabaya? Iya. Marela dari mana? Jakarta. Jakarta kalau labelnya? Surabaya. Iya. Duh, ngomong Surabaya lagi? Iya, iya. Ini ngomong Surabaya lagi. Ini anak mendo aku. Iya. Ngomong Surabaya lagi. Iya, iya, iya. Dulu di Surabaya memang modeling juga? Model foto, model catwalk. Oke. Marela ini boxing ya? Kamu atlet boxing? Iya, sebelum modeling. Khusus unboxing itu, kan? Aduh. 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 Awas, nanti aku gua balikin balik. Eh, boleh. Semah, bebas. Kalau BBB, ternanya apa? BBB. 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 Kamu juga model di Surabaya? Iya, model. Satu agency cast sama Paula? Iya, sama. Iya dong. Jadi kalian seru dong, udah temenan baik gitu. Maksudnya udah berteman, terus bareng-bareng. Bestie, bestie. Enggak sih. Baru deket dia waktu INTM. Iya. Sebelum, sebelum INTM itu sering ngejob bareng, tapi enggak. Ngejob bareng, tak? Ngejob bareng, Pak. Ngejob bareng, Pak. Ngejob bareng, Pak. Kalau jauh, biar lah tetep jadi jauh. Karena itu adalah, apa namanya ya? Pride. Iya, itu. Pride. 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 Iya, iya, iya. Tapi iya, benar. Maksudnya, maaf ya, kak. Potong. Gak apa-apa. Gak, jadi kan nyobain di gara-gara. Tapi Paula sendiri, kamu tuh kan. Makasih, Jan. Orangnya dendaman. Gara-gara, iya. Gara-gara Girl Squad, kalian nyobain berbagai macam profesi. Profesi yang paling kalian inget. Maksudnya gak akan terlupakan lah. Sempat jadi kurir, katanya. Kurir paket, ya? Belum. Kisian kulitnya, bro. Maksudnya sempat ini ya, jadi peternak ayam. Bukan, itu enggak. Emang profesi ini apa aja dulu? Bebek apa? Ya, maksudnya ini yang nyobain karakter di Girl Squad ini. Oh, gitu. Ada yang aneh-aneh tapi. Apa? Yang aneh-anehnya apa? Yang pertama, zookeeper, disuruh. Hah? Kita bersihin kambing. Satu zoo. Satu zoo? Eh, enggak, enggak. Satu zoo, satu area. Satu area isinya kambing. Bupup kambing. Iya, ma. Dibersihin ini. Tampak ditendang lama. Iya, ini ditendang. Ditendang lama tuh buat berkali-kali tuh. Hewan lama. Digebuk. Digebuk. Bukan ditendangnya lama. Tendangnya lama. Iya. Tau lama gak? Yang nyemprot air kan? Iya, iya, iya. Digebuk sama lama ini. Iya, iya. Eh, kenapa kan bisa ditendang? Sorry, kena bagian apanya? Kena kaki. Kena kaki? Iya. Oh, kaki sama kaki berarti kan? Iya. Iya. Tapi kalah masalahnya. Lama kan gede. Iya. Oh, lama yang gede. Udah-udah dewasa. Ya kan lama ada yang gede, ada yang masih kecil. Iya. Lama itu hewanya besar. Kayak unta itu lama sih gede. Unta ngali yang ngomong-ngomong-ngomong. Sampai emosi bayi. Lama yang cacilek kan ngomong-ngota. Lama yang cek-cilek gitu. Lama itu gede. Iya sih. Masa dia sama benak kecil. Kan dia sama benak kecil. Tombo. Jadi gede. Udah iya, lama yang benak. Aku gede. Sakit kak. Oh iya? Tapi om suka nih ya. Suka cara pembawaan kaknya. Iya bener. Suka kombinasinya kan. Taketif tapi gak berusaha untuk gimana-gimana. Marella ada campuran Spanyolnya bro. Lo tau banget sama Marella ya? Iya, kok tau. Jadi kenapa Marella doang tau ya? Kenapa-kenapa lama bebek gak tau ya? Tadi kan ngobrol sebelumnya ada campuran Spanyolnya. Mukanya mirip Michael Jackson. Iya sih. Iya sih. Parah. Iya, liat nih. Tinggi deh. Enggak. Enggak, katanya kayak Syarini. Iya, banyak juga. Ada Syarini, ada satu Michael Jackson. Udah nyobain jadi Zookeeper, nyobain jadi apa lagi? Apa lagi? Yang terakhir kita? Dancer. Bukan. Dancer? Eh, kita dancer juga pernah. Bisa dong. Gak bisa. Oh, dia paling bagus. Let's go Popo. Let's go Popo. Let's go, let's go. Mana? Paling kaku ini kan, triplek. Jangan, jangan. 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 Amat. Gak usah. Gak usah. Gak usah momentum. Parah ya nih orangnya? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah bentuk. Lho rusak lo. Tapi di Girl Squad ini, setelah nyobain banyak hal itu-ina itu-ina itu, merubah pandangan kalian gak tentang profesi tersebut? Maksudnya akhirnya ngerasain kan jadi mereka gitu. Gimana? Ada-ada yang kalian dapatkan gak setelah nyoba-nyoba profesi? Paola nih mukanya. memahami susah apa bengkel bengkel sulit ya hidup ini londinya cari uang susah jadi harus menghargai uang apapun profesinya butuh effort butuh usaha tapi kan sekarang udah jadi udah punya program juga di network perasaannya gimana kalian apakah memang merasa ini adalah oke ini memang yang ku impikan dari dulu pelan arena gitu gak tapi setelah shoveling kami gak tau sih kalo itu impian saya bener iya iya dapet program yang kayak casual kayak gini it's always been my dream gitu lucu tapi mungkin co-hostnya enggak kalo paola iya bukan paola baim cilik bro ya Allah kalo paola ini termasuk yang di impikan gak yang akhirnya ini kesampaian juga jadi host gitu kan gak pernah kepikiran jadi host tapi untungnya ya programnya seru jadi kayak have fun angel kalo jadi dancer angel kalo jobnya susah angel semuanya susah tapi ya susah ya ya ada yang gampang apa bersintai kambing iya itu dia gak ikutan iya dia gak ikutan tapi dia terakhir bersihin poop anji poop anji tapi poop kambing lebih better daripada poop anji iya gitu iya kecil-kecil gak terlalu bau geras sekarang aku bikin-bikin banyak poop ya di program ini iya poop orang pernah gak kalian bersihin gak usah gak usah nah kita di tunai show ada nanti oh iya kenapa tapi gak ada kan nanti game sih gitu kita akan ngorek-ngorek tai di WC game baru ini gue udah usulkan ke produser tapi kayaknya gak diterima ya iya sih gak sih tapi challenge-nya tuh pernah gak sih sampe yang kayak aduh gak bisa dia gak mau gitu nyerah-nyerah kayak tadi bersihin poop anji iya kan gak boleh nanti di my queen boss iya ada kamu tiga ngomong sama aku beres semoga enak aja aku agak love-hate relationship sih aku yang paling sering gak kerjain tugas nah siapa orangnya tunjuk siapa ntar aku beres arahan bossnya iya emang bisa lu bro bisa lu besok gak shooting aja bisa bro emang besok gak shooting bro next lu gak ada lagi ku bisa ini karena ku kasihan aja iya lu kan butuh semen buat muka-muka lo lu kan butuh semen buat muka-muka lo tapi kalo diantara kalian bertiga siapa yang paling excited untuk apa ya dapet hal-hal yang tantangan iya jadi kan kamu paling jarang ngelakuin tugas berarti ada hukumannya kalo gak kamu lakuin tapi kalo paling juga itu pun aku gak lakuin oh emang parting label agak-agak love relationship sih sama boss sama boss kalo kamu tipe yang gimana yang excited kah setiap dapet tugas atau gimana excited tapi takut tapi jalanin aja oh jalanin aja iya yang penting aku dapet pegawai of the day ah jadi kalo menang kompetisi kita kita bertiga kompetisi F gede oh pegawai of the day siapa yang paling bagus iya aku sih Marella di hatiku bagus 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 pinter gak ada yang menang tapi disini gak ada yang menang terus pemilihan untuk jadi ya akhirnya pembawakan hold ini apa kriteriannya apa kalau dari tau gak dari produser kira-kira apa yang kenapa kalian dipilih karena kita sering di pojok video sofa pojok oh iya kita emang pasti sering di pojok iya dipanggil trio bojok iya soalnya muda-muda iya paling muda terus yang lain tuwe tuwe ya enggak sih takut kalau di NPM kita selalu duduk bertiga gini berosis lagi iya banyak yang nyocok-nyocokin kita di bangunnya trio visual kalau kalian bertiga ini gak apa sering main bareng gak mesti jalan-jalan kemana gitu memang hangout-nya bareng akhirnya iya 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 sering sih kalau hangout kemana sih kalian no no mar kemana mar seno party mar kemana mar ada satu tempat di seno party yang party bro 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 dibagi lah mereka biar sama kayak kita bro eh 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 iya apa-apa ini apa yang mau goktah tolong kita iya aku juga gak bisa doangin kalian gitu udah gak terbatas kan mereka ya cek dia kok gimana iya kita mah cuma hayo-hayo aja kita main kamu gak ngajak raja-raja minggu ini kita jagain kita jagain kita jagain kita jagain iya cuma kita doang yang boleh sama kalian mesti kita jagain banget ada yang masuk table kita wah kita usir keren santai santai kayak waktu kita di bali itu deh sih gak satu table bicarain orang-orang iya karena ini loh kayak kok itu iya sih hahaha mana kamer ini minta tolong minta tolong di aku kamera iya tapi dua dua dari antara kalian itu ada yang masih kuliah itu siapa tuh oh kayaknya seumurhan berarti enggak apa enggak juga paling kecil siapa paling kecil kamu 20 tapi kamu masih kuliah cuma 19 tahun ini 20 11 bulan oh 1 tahun 21 21 22 22 21 19 dan dua dari mereka tuh masih sekolah masih kuliah jurusan apa tebak apa aku tahu teknik sipil desain wow broadcast sastra jawa PR ekonomi finance oh finance mau uangnya kita hitungin enggak wang banyak banget susah halo kamu di sana kamu di sana bisnis bisnis kalau Marella udah selesai aku udah selesai sebelumnya apa aku political science sama creative acting sesuai dengan Amina political science bro political science pinter Marella ini di Jakarta kuliahnya di Melbourne oh nakal ayah bro bro ya elah enggak kena ini bro enggak kena bro high maintenance bro enggak bro takut mundur teratur anda kata dapet juga berat berat bro enggak kena ini otak susah menajam makan pecel lelema susah ya Allah ngomongin si girl squad lagi deh apa next profesi yang pengen banget kalian coba enggak atau penasaran nih kira-kira pengen deh nyobain ini gitu aku penasaran bersihin kaca yang di atas itu aduh kamu tapi enggak takut tinggi enggak kamu mempemberani kalau kayak gitu-gitu tuh adenalin junkie gitu itu kan lumayan tuh deg-degan banget iya berarti kamu marketing ya kenapa penasaran pemasaran mati aku jadi pemasaran enggak 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 kalau kamu boxing deh dari kalian aku ya kamu yang menang woy kalau mereka jangan gitu kamu lagi pro kesel-kesel ini sama mereka berdua bisa dikeluarkan boxing kalau kamu apa? popo ada enggak challenge pengen profesi apa yang penasaran banget pengen coba? banyak kan bohongnya kalau pola ini mikir oh iya iya tapi iya iya mikir woy apa ya mikir woy joki joki 3-in-1 iya jadi joki aja boleh lah joki 3-in-1 katanya joki kerja tukar iya jokinya jaman dulu joki ada tugas pintar bukan joki 3-in-1 joki 3-in-1 itu apa? joki 3-in-1 itu apa? joki 3-in-1 itu apa? joki 3-in-1 itu apa? jaman dulu di jakarta sebelum ada ganjil genap ada namanya 3-in-1 jadi dalam mobil boleh jadi kita pakai joki biasa tuh ada yang wangi ada yang bau kalau dapet yang bau Nanti kerjaannya ngupir. Bukan, dia ngikut aja masuk semua mobil. Dulu Siriman itu 3 in 1, bukan Lanjut Kenap. Maaf ya, bukan orang Jakarta. Iya. Jadi masuk ke dalam mobil kita, gitu. Ada jokinya. Ada bukan dapet ibu-ibu, rambutnya wangi banget, asli. Beneran, makanya beneran. Mantep nih, Bu. Gue pengen nengok berkali-kali. Ada tuh orang nyiumin rambut joki. Ya bener wangi banget. Dapet pernah ada satu bapak bau banget juga tuh. Ih, parah. Eh, bau nih gue bilang gitu. Akhirnya gue jujur. Bapak yang bau, dia bilang gitu. Dibahas gitu. Gue gak tau arahnya kemana sih. Ini arahnya adalah kita akan ngasih tau semuanya untuk nonton Girl Squad. Kasih tau dong, kapan Girl Squad. Nolai apa, nolai kapan. Ya. Ya. Yaudah aku. Jangan lupa nonton Girl Squad. Jangan lupa di aplikasi Netverse di tiap hari Sabtu jam 8 malam. Kenapa kalau gue mau melakukan? Karena gini, karena gini. Itu kan, ini kan buat national wide. Oke. Lebih Indonesia. Isopora. Masih medok ya? Masih medok ya. Biasa kalau bahasnya dihilangin, bisa jadi agak Indonesia tuh. Oke. Jangan lupa di atas. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa nonton Girl Squad di aplikasi. Yeah. Oh kan. Jangan lupa. Oh, Nih. Jangan lupa di aplikasi. Jangan lupa nonton Girl Squad. Jangan lupa. Jangan lupa. Lupa lagi. Jangan lupa. Jangan lupa. Girl Squad Jangan lupa nonton Girl Squad di netverse Jam 8 Setia kan? Di travelin kan jadi ya? Medoknya hilang Dulu gue awal-awal pindah Jakarta itu Ngedok solo banget gue Oh gak ada yang nanya lagi Des? Iya ini gue kasih tau aja Akhirnya gue coba travelin Gitu Sama ya Apa panggilan penontonnya apa? Girl Squad Mania Mantap Belum ada Belum ada Girl Squad Mania ya? Girl Squad Mania Adanya pokoknya di netverse jam 8 malam Ini buat Girl Squad banyak ya Jadi Mania dong mania apa ya kak? Girl Squad Mania Karena banyak sekali Girl Squad Mania yang pengen lihat mereka nih ya Jadi mulai sekali lagi 16 Mei Girl Squad akan hadir di net TV ya Bukan hanya di netverse tapi juga di net TV Setiap Selasa jam 9 malam waktu Indonesia Barat Keren Itu dia Oli netverse jam Oli netverse jam Oli netverse jam 20 jam 8 Eh 21 jam 8 Sukses terus ya Terima kasih kira-kira Terima kasih kira-kira Ditunggu ya Partinya kita bareng ya Oke Jadi ya Bener nih Tihati nih Oli DMnya ntar lagi DM nih Yes Siapa yang? Lu atau gue yang DM? Kalo gue sih biasa di DM Kadi sih lu DM udah gak dibalas ya kak? Ya bener Kalo gue sih tinggal nunggu Ya udah ntar kita Jabri Jadi gak salah-salah banget gitu loh Jabri lah Apa? Jabri lah Mungkin ini Kita pamit Terima kasih semuanya crew My on Terima kasih semuanya Indonesia Premiere Ga 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 Ga